Apapun cemilannya, apapun jajanannya, apapun makanannya, minumnya teh botol sostrol. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyindir partai politik yang tidak mengusung paslon nomor urut 3 layaknya bebek yang dikendalikan. Pernyataan ini disampaikan Mahfud merespon tudingan bahwa paslon ganjar Mahfud yang maju dalam kontestasi pilpres sebagai petugas partai. Tidak ada petugas partai. Petugas partai kami ini adalah petugas untuk melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai. Itulah sebabnya kampanye-kampanye kami tidak terikat oleh arahan partai. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD membantah tudingan bahwa paslon ganjar Mahfud yang maju dalam kontestasi pilpres sebagai petugas partai. Mahfud bahkan menyindir partai politik pengusung paslon lain yang hanya mengikuti seperti bebek yang dipegang lehernya. Mahfud mengklaim partai pengusungnya merupakan partai yang gagah. Dan jika dibandingkan dengan paslon lain, pasangan ganjar Mahfud adalah petugas konstitusi yang diusung partai politik. Tapi mari saudara lihat, partai yang bukan mengusung kami, bukan kepimpinan partai juga sama seperti bebek-bebek dikendalikan. Ya kan, yang usung kami, partai yang usung kami ini gagah. Ayo, calon presiden, maju-maju katakan. Tapi yang lain seperti bebek dipegang lehernya, jalan. Ini yang bukan petugas partai. Ini petugas konstitusi, yang lain petugas oligarki. Pernyataan Mahfud ini langsung dibantah jubir TKN Prabowo Gibran, yang juga merupakan Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, Andre Rosiade. Andre menjamin, suasana dalam koalisi paslon nomor urut dua, Guyup dan Kompang. Menurut Andre, ucapan Mahfud itu bentuk kepanikan, akibat survei ganjar Mahfud yang cenderung turun. Di kubur kami tidak ada ketua partai yang seperti itu. Yang ada malah situasi koalisi kami sangat kondusif. Jadi saya agak aneh dengan pernyataan Pak Mahfud. Ya mungkin Pak Mahfud ini panik ternyata. Mungkin ya ada rasa ketakutan, ada kepanikan. Klaim koalisi solid pun jadi penting untuk mendongkrak elektabilitas jelang hari pencoblosan. Tim Liputan, Kompas TV Merespon sindiran Mahfud MD, jawab pres nomor urut satu, Muhaymin Iskandar mengaku tak khawatir karena koalisi amin terbentuk dari partai yang independen. Muhaymin mengklaim PKB memutuskan untuk bergabung mendukung Anies Baswedan berdasarkan kesamaan cita-cita, bukan karena tekanan maupun dikendalikan pihak tertentu. Ini adalah PKB independen memutuskan pasangan dengan Mas Anies berdasarkan cita-cita, ideologi, nilai-nilai dan semangat perjuangan PKB. Jadi pilihan Anies Muhaymin pilihan yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan perbaikan nasib bangsa ke depan.